Juga ada cerita dari Reza Herlambang yang korban-korbannya sekarang membuka suara nih. Termasuk? Selasutnya ada barbiku malasari. Wow. Distanuti juga. Wow. Banyak kali ya. Biasanya kalau mulai viral tuh muncul yang lama-lama ya ke permukaan ya. Oke kita akan lihat selengkapnya. Nama Reza Herlambang kini kembali mencuat selama 14 tahun vakum dari dunia musik. Bukan untuk mempromosikan karya, namun karena dugaan penipuan yang dilakukannya. Tudingan ini dilayangkan oleh Kikanu yang menyebut Reza telah berhutang sebesar 1 miliar rupiah. Sungguh pernyataan yang cukup mengejutkan di tengah niatnya untuk bangkit setelah mengaku bangkrut. Sempat menarik sempat tim masyarakat dengan cepat berubah menjadi rentet serangan panjang dari beberapa korban lainnya yang mengaku telah ditipu. Krista Mukti, sosok yang telah kenal lama dengan Reza pun buka suara tentang rahasia kelam sang musisi. Dimana Krista mengakui adanya tindakan tercelah yang selama ini dilakukan Reza hingga menyulut banyak korban. Beskita dengan gamblang menyebutkan keburukannya, namun Krista meminta Reza lewat video yang duga untuk segera tersadar dan belajar dari masalah yang tengah dialami pada saat ini. Bahkan musiknya juga luar biasa. Aku kenal dia pada tahun 2014 ketika kita sama-sama nyalek di salah satu partai. Tapi sayangnya dibalik segala kelebihan yang dia punya, saya dan teman-teman juga sebetulnya banyak tahu sepak terjangannya dia yang kurang baik. Sempat menjajal dunia musik, Barbie Kumalasari juga mengaku menjadi salah satu korban Reza Herlambang. Mengenal sosoknya sudah cukup lama, dari tahun 2019 kemudian menjadi rekan kerja. Lewat penuturan wanita berusia 40 tahun itu, penipuan bermula ketika dirinya meminta untuk dibuatkan sebuah lagu. Namun setelah kesepakatan dibuat, lagu tersebut juga punjuk jadi, padahal Barbie sudah membayar untuk jasa buat lagu tersebut. Dengan semua gencaran yang diberikan, akhirnya Reza pun memberikan lagu ciptaannya. Namun sayang, hasilnya tak memuaskan. Dikapkan setimpal dengan bayarannya, Reza pun akhirnya mengembalikan uang Barbie. Namun hanya separuh saja. Hal inilah yang membuat wanita kelahiran Jakarta itu diamuk kemarahan. Ini sayang sekali, kalau kemarin sampai berhasil tuh Barbie Kuma Sari membuat single terbaru dan akhirnya mencuat, itu berarti gue ada kesempatan jadi penyanyi, Pak. Reza, bantu gue. Ya, yang penting ekspektasinya jangan terlalu tinggi, lebih daripada kemampuannya. Kadang-kadang orang sudah ekspektasinya tinggi, begitu hasilnya tidak memalaskan, kecewa, berbuntut tututan. Itu dia. Ya udahlah, pokoknya kita doakan mudah-mudahan bisa diselesaikan apapun persoalannya. Tapi kalau masalah duit, ya kalau mau masuk ke meja hijau, ya harus ada bukti-buktinya. Betul, lagi masalah lalu juga ya. Oke deh.